Halo guys, ketemu lagi sama gue di channel youtube gue, Daniel Leo Koplak. Kali ini gue lagi bersama nih, artis senior yang cantik dan wajahnya gak pernah terlihat. Senior selalu muda dan awet. Pami, Dini, ma'am. Kenalin nama-nama ke audience, ma'am. Makasih banyak, saya Dini Fitri. Yang lama kita gak ketemu ya. Iya, lama-lama banget ya. Hampir, bukan seangin kita, STV, ingat gak, yang di, apa namanya, kita syuting bareng-bareng. ATV, Mega Press, Rai, Madani, live-in. Iya, terus COVID memisahkan kita, ya nam. Sibuk apa sih, mam? Aku lagi sibuk sinetron, sinetron stripping. Oh stripping ya, judulnya apa, mam? Ikatan cinta. Ikatan cinta yang lagi hype, yang tayang di RCTI, guys. Tapi jangan salah, orang-orang gunung aja. Pada nolong-nolong saya lagi berlak gunung, udah hampir 1 tahun. Gimana, mam? Itu di Gunung Gelis. Oh, di Gunung Gelis, di Gunung Gelis, di Gunung Gelis. Oh, sebuah ucap, lah. Oke. Mami di situ berperan sebagai apa sih, mam? Saya di situ berperan sebagai mamanya Randy. Mamanya Randy, ya? Mamanya Randy, ya. Mamanya Randy itu karakter gimana sih, mam? Seorang mama Randy itu gimana, mam? Di Ikatan Cinta, sih? Logatnya, katanya harus Jawa. Karena kan ceritanya aku tuh orang dari daerah. Iya, iya, iya. Pokoknya Jawa lah ya, Jawa Tengah, gitu. Terus punya anak, dan kebetulan anak aku itu berperan sebagai apa, tangan kanannya dari Aldebaran. Oh, tangan kanannya Aldebaran. Oh, perang utama, iya, 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 iya. Sultan ceritanya. Sultan, ya? Ceritanya punya tangan kanan. Nah, itu anak saya ceritanya. Oh, betul. Terus karakternya mamanya di situ putih, abu-abu, atau hitam? Protagonis. Kalau aku pribadi sih, mam, aku lihat mamanya sih memang ayu ya, mam, ya. Cocok banget sih, guys. Gua bilang, masih logat Jawa, ya mam, ya, keratonya. Karena memang kalau gua pribadi sih kenal dari mamanya ini ini kayaknya gak bisa marah ya, guys. Kalau gua bilang, ayu banget ngobong juga kayaknya tenang gitu ya, mam, ya. Tentang marah gak sih, mam? Ya, marah sih kalau misalnya, kalau kesan, ya, emang. Nah, yang penting asal, jangan ditahami sini ya, mam. Kita jadi penyakit, ya, mam, ya. Yang penting ikhlas, ya, sabar dan ikhlas aja. Sabar dan ikhlas ya. Karena kalau ikhlas itu kan artinya kita, yaudah, kita menerima. Menerima itu bukan berarti kita mengalah, tapi menerima untuk kebaikan. Jadi ya sudah, jadi kalau kita ikhlas itu, insya Allah, apa sih? Semuanya diperlancar. Ada aja jalan, Danny. Oh, gitu ya. Aku rasa ikh, yaudah, biar waktu yang jawab. Biar waktu yang jawab ya? Nanti akhirnya ada aja. Oh, gitu. Mami di dunia entertain udah berapa tahun sih, mam? Aku di dunia entertain itu udah dari 2004. Oh, 2004 ya? Iya, 2004 awalnya. Berarti sekitar 18 tahun ya, mam? 18 tahun. 18 tahun ya. Terus ada nggak sih, mam, peran yang paling menantang gitu? Menurut mami apa sih selama mami? Oh, gitu. Selama mami di dunia acting, gitu. Waktu itu sih pernah jadi oma, oma-oma cendil. Jadi pernah tuh, apa, ya mungkin karena umur aku juga udah segini. Udah masuk ke golden lho. Golden ya? Iya. Lebih lagi. Tapi wajahnya masih silver lho, mam. Wajahnya masih silver lho. Iya, oke. Terus, oke. Terus, waktu itu sempat aku jadi oma-oma malah. Oma-oma? Cendil, nggak punya cucu. Terus udah gitu. Tapi peran itu buat aku menantang banget ya. Jadi aku bisa meranin dengan karakter yang... Kan kalau udah jadi oma itu, kita kan kepengen kayak diperhatiin lagi dong. Iya, kayak anak kecil lagi gitu, mam ya. Iya, kayak anak kecil lagi. Nah, aku tiap hari mengamati dia. Oh gitu. Nah, aku amatin, oh ternyata kalau orang udah berumur ya, udah oma-oma, itu maunya diperhatiin. Emang kayak anak kecil lagi tuh bener ya? Jadi kalau kita bicara, pengennya diperhatiin. Iya, iya, iya. Nah, jadi nanti kita aktua akan begitu, Daniel. Kadang kan aku kasih, oh iya nanti kita aktua seperti itu lho. Jadi pengen, apa, kita tuh kayak, pengennya tuh anak dateng tiap minggu sekali. Oh iya sih, iya sih. Untuk bertemu dan mau bersebentar. Oh itu bagi orang tua itu penting sekali, mam? Penting banget. Jadi pokoknya nih, Daniel ya. Dan Daniel masih punya orang tua, tolong disayang apapun maunya mereka ikutin. Kalian dengerin ya, guys. Kalau kalian masih punya orang tua, kalian harus sayangin orang tua kalian. Dan ikutin maunya orang tua kalian ya, mam ya. Biar berkah juga mungkin jalannya diperlengah gitu ya, mam. Karena udah gak ada kita nyesel. Kan mau ngani, mau apa, gak bisa lagi. Karena orang tua tuh bener-bener jujur ya. Mereka gak akan, apa, cek muka atau apa. Gak hitung-hitungan. Nah emang benar-benar ya, emang sendiri sih. Terus saya mau ditanya, efek COVID itu menurut seorang Dini gimana sih, mam? Mami kena imbasin memang pada saat si COVID. Aduh, benar-benar aku kehilangan dua orang. Maksudnya makinanya dua orang temen, best friend? Enggak, kakakku, kakakku meninggal karena COVID, itu paginya dibawa ke rumah sakit, terus malamnya dia sesak nafas, makanya karena sesak nafas dilarikan ke rumah sakit, terus dilihat dia kan memang ada darah tinggi ya, tapi darah tinggi selama ini kan sebenarnya gak apa-apa, jadi masih bisa diatur lah gitu ya. Tapi karena ini COVID, mau gak mau dia dibawa ke rumah sakit, jadi apa, oksigen, lalu paginya, mungkin dia gini, sebenarnya dia meninggalnya bukan karena COVID, tapi karena stress, stressnya kenapa? Karena satu, di rumah itu sebenarnya yang sakit suaminya, suaminya tuh lagi sakit tumor, jadi dia gak bisa jalan, di kakinya tuh ada sakit lah yang memang sebenarnya harus dioperasi gitu kan, tapi operasi itu kan gak bisa langsung, jadi harus ada waktunya, karena waktu itu lagi COVID kan, jadi ada misalnya bulan berikutnya gitu, jadi dia udah dijanjikan bulan berikutnya, akhirnya di rumah dia yang mengurus suaminya. Nah, pada saat itu juga anak-anaknya juga lagi sakit COVID, bukan COVID, ya kena COVID, maksudnya kena COVID, jadi dia juga bawa, tertular gitu ya mamah, tertular, akhirnya ya itu dia stressnya karena ninggalin suaminya yang lagi sakit, terus kepikiran, komplikasinya banyak pikiran ya, dan akhirnya dia merasa dia sesak nafas, dia gak bisa gimana-gimana lagi, orangnya panikan kakak saya, akhirnya ya meninggal, kakak kandung sendiri ya, kakak kandung sekali. Terus, itu berduka ya, mamnya. Terima kasih Daniel. Terus mam, satu lagi terima, mamnya bilang. Jadi mam, mam aku meninggalnya juga, bukan karena COVID, tapi karena mikirin kakakku meninggal karena COVID, karena selama ini kakakku sehat-sehat aja Daniel. Ya, jadi benar-benar tuh aku benar-benar yang, apa ya, sedih banget, karena benar-benar dua orang yang satu. Itu misalnya, mami melewati hari-hari, mami gimana tuh mempastikan kehilangan, keingetan terus, gitu ya. Karena waktu itu kan aku baru masuk di Ikatan Cinta. Mami baru masuk di Ikatan Cinta? Baru masuk di Ikatan Cinta, itu baru dua bulan ya. Baru dua bulan ya. Dan aku bahagianya udah bisa bawa mama kesana. Foto dengan Atma, kak saya nanya-nanya banget, gin, mama pengen banget, katanya foto sama pemain-pemain Ikatan Cinta. Itu udah kesanpean ya, mami, itu ya. Udah kesanpean, amanduli lah, gitu. Itu yang membahagiakan sih, tapi yang menjadikan aku sedih terus, setiap kali aku syuting, ingat mama kan. Karena mama sempat nginep di sana, terus sempat foto gitu kan. Jadi selalu ingat terus, gitu. Iya, iya sih. Gue pribadi sih, maaf, ya syukur deh ya, mami. Aku nggak ngalamin gitu, mami. Cuma maksudnya nih, dari segi mami juga cerita juga ngalamin. Jadi maksud aku sih, mami, buat kalian yang lagi melihat acara ini, kalian nggak sendiri, gitu. Kalau nih, mami ini juga ngalamin. Mami boleh sharing apa nggak sih, mam, ke mereka yang sedang mungkin? Masih, kayak mami juga masih inget. Iya, masih inget ya. Invasnya ke gue masih berasa buat mereka apa sih, mam. Iya, pokoknya sabar. Terus juga yang gimana ya, namanya juga ini pandemi kan. Siapa yang mau dapet cobaan seperti ini ya. Cobaan seperti itu kan, nggak ada yang mau. Tapi karena memang sudah jalannya, yaudah kita ikhlasin aja. Kalau itu memang yang terbaik dari Tuhan ya, dari Allah gitu kan. Tapi insya Allah pasti kita akan dapet sesuatu lagi yang mungkin Tuhan kasih yang terbaik lagi buat kita. Yang terbaik ya, mam ya. Misalnya kayak, aku memang kehilangan dua orang ini ya, dua orang yang saya cintai ini. Bagus banget. Tapi di lain disitu juga, aku maksudnya ya gini, aku dapet pekerjaan ini di saat pandemi orang yang sama-sama lagi kesulitan. Orang kesulitan, yang mami bingungnya ngapain gitu ya. Saya dapet pekerjaan ini dan juga alhamdulillahnya lancar ya. Sampai episode sekarang 700-an ya, mam ya? Iya, udah hampir-hampir aja. Jadi memang yaudah saya ambil hikmahnya aja. Karena waktu itu yang bilang, ayo terima aja, itu mamahku juga. Jadi saya tuh lagi gak syuting. Mampu lagi nemenin mama. Karena mama pernah jatuh. Jatuh dirumah kan. Oh dirumah. Terus gak ada yang jagain. Karena memang gak ada lagi orang dirumah kan. Mama waktu itu umur berapa sih mam? 85. 85. Ya udah ini ya. Jadi memang karena mikirin juga kakakku yang udah meninggal karena covid. Terus dirumah gak ada orang. Jadi akhirnya aku gak mau syuting-syuting. Aku ini nama-nama nih, tiba-tiba ada PH menawarkan. Padahal aku udah lama gak banyak. 16 itu terakhir. Ketua ada yang FTV-in sama aku itu ya? Iya, itu kan FTV. Maksudnya stripping itu di PH ini. Kalau stripping-nya 2016 di PH ini? Di PH ini terakhir kali 2016. Ini kan udah lama banget. 6 tahunan lalu ya? Jadi itulah maksudnya kita ada kesedihan. Ada kesedihan. Kita dikasih jalan. Ada berkat juga ya mamah disitu ya. Mamah ini aku doain semoga sukses ya mamah. Iya, terima kasih. Kedepannya juga diberikan yang terbaik. Dimudahkan semua jalannya. Dan sukses untuk sinetron di ikatan cintanya mamah ya. Amin. Biar sampai ribuan, ribuan, ribuan ya mamah ya. Doain sama juga buat kalian guys yang menyaksikan acara gue nih sama Mamie Dini sekarang. Doa yang terbaik buat kalian semua. Iya. Pokoknya kalian maju terus. Tetap semangat ya mamah ya. Apapun yang terjadi dalam diri kalian. Pokoknya jangan pantang menyerah. Pantang menyerah. Karena kalau kita sudah memang maunya itu ya. Misalnya kayak kita di dunia entertain. Karena kita sudah terjun langsung. Jangan pantang menyerah. Pantang menyerah. Pokoknya kita maju terus aja. Lakukan yang terbaik. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Pasti suatu hari akan ada hasilnya. Akan ada hasilnya. Dan dinikmatin banget. Amin. Amin. Thank you guys. Udah menyaksikan channel YouTube gue dan channel Koplaknya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan saksikan juga video gue yang lainnya. Budak. Dadah. Thank you Dani. Makasih Mamie.